Kunci kebahagiaan dimulai dari mengetahui siapa dirimu, kekuatan, dan kelemahan. Nah, semua hal ini akan membantu kamu menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku The Four Tendencies karya Gretchen Rubin. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas cara memahami orang lain dengan baik melalui empat tipe kecenderungan yang berbeda. Ketika bertemu sebuah ekspektasi entah dari luar diri atau dari dalam diri, kita memiliki respon yang berbeda. Ada orang yang mudah sekali mengikuti ekspektasi dari luar diri, misalnya dari atasan, masyarakat, dan sebagainya. Tapi kesulitan apabila harus memotivasi dirinya untuk mulai berolahraga atau makan sehat. Ada lagi tipe orang yang selalu bertanya kenapa setiap kali diminta untuk mengerjakan sesuatu. Tipe orang yang berbeda membutuhkan pendekatan yang berbeda. Apabila kita mengenal apa kecenderungan kita dan orang lain, maka hal ini akan memudahkan komunikasi dan pada akhirnya bisa mencapai kesepakatan yang lebih baik. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, empat tipe kecenderungan manusia. Suatu hari, penulis sedang berbicara dengan temannya saat makan siang dan percakapan itu berubah menjadi sebuah ide yang menarik. Temannya bercerita kalau dulu saat sekolah dia aktif menjadi anggota dari klub lari. Tapi sekarang, setelah sudah bekerja, dia kesulitan untuk mencari waktu untuk berlari. Tidak punya waktu. Kalimat ini pasti familiar di telinga banyak orang. Ini seringkali menjadi alasan kenapa kita tidak bisa mengerjakan sesuatu. Jika kamu ingin berubah, penulis menyarankan kita harus memahami empat kecenderungan seseorang. Artinya, bagaimana kita memberikan respon pada dua jenis ekspektasi yang kita temui setiap hari. Ekspektasi dari luar diri yang berasal dari pekerjaan atau masyarakat, dan ekspektasi dari dalam diri yang kita buat sendiri. Kecenderungan yang pertama yaitu Upholders. Tipe orang ini cukup baik dalam memenuhi kedua jenis ekspektasi, yang berasal dari luar maupun dari dalam diri. Kedua, Questioners. Tipe orang ini bisa memenuhi ekspektasi dari dalam diri, tapi kesulitan dan selalu mempertanyakan ekspektasi yang berasal dari luar diri. Tiga, Obligers. Tipe orang ini mampu memenuhi ekspektasi yang berasal dari luar diri, tapi kesulitan ketika ekspektasi tersebut berasal dari dalam diri. Keempat, Rebels. Tipe orang ini sulit memenuhi baik ekspektasi diri sendiri maupun orang lain. Sebelum kita belajar lebih jauh, ada catatan yang penting. Keempat, Kecenderungan yang saya jabarkan bukan bermaksud untuk mengotak-kotakan di mana kamu berada. Tapi jauh lebih penting kita jadi memahami siapa diri kita dan bagaimana kita menciptakan strategi agar kita bisa mencapai apa yang kita inginkan dalam hidup. Jadi, di dalam hidup kita pasti memenuhi berbagai tipe orang yang berbeda. Nah, pengetahuan ini membantu kita dalam bersikap. Misalnya, jika kamu bertemu seseorang dengan tipe Upholders, maka kamu perlu memberikan instruksi jelas apa yang harus dikerjakan. Karena orang dengan tipe ini menghargai kemandirian dan hasil. Jika bertemu seseorang dengan tipe Questioners, maka kamu perlu memberikan alasan kenapa dia harus mengerjakan hal tersebut. Karena dia menghargai alasan dan tujuan. Jika bertemu dengan Obligers, maka kamu harus buat mereka bertanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan. Karena mereka menghargai kerja sama tim dan sebuah tugas. Terakhir, jika kamu bertemu dengan Rebels, biarkan mereka yang memutuskan apa yang harus dikerjakan. Karena mereka menghargai kebebasan. Sekali lagi, tidak ada tipe yang lebih hebat. Semua punya kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Jika kamu ingin sukses, kamu perlu memahami bagaimana masing-masing tipe bekerja dan ini akan membantu kamu berkomunikasi dengan orang lain. Kedua, Upholders dan Questioners Sekilas, orang dengan tipe Upholders terlihat seperti orang yang sempurna. Ya, karena pada umumnya, orang dengan tipe ini sangat bisa diandalkan dan produktif. Mereka bisa memenuhi baik ekspektasi dari luar diri maupun dari dalam diri. Upholders sangat suka dengan jadwal, to-do list, dan ingin punya pemahaman yang jelas soal apa yang diharapkan. Tidak heran, seorang Upholders itu terlihat sebagai orang yang disiplin. Namun di sisi lain, Upholders bisa saja mengikuti aturan atau perintah yang pada akhirnya menyesatkan. Karena mereka cenderung tidak mempertanyakan alasan dan tujuan di baliknya. Selain itu, Upholders juga sulit menerima perubahan. Bagaimana bila di tempat kerja? Biasanya, seorang Upholder punya hubungan yang baik dengan rekan kerja dan atasan. Karena mereka terbiasa menerima perintah dan punya kinerja yang baik. Jika anak buahmu merupakan Upholder, maka pastikan kamu memberikan instruksi yang jelas. Jika sudah, mereka biasanya bisa bekerja mandiri dan tidak perlu harus dipantau terus-menerus. Di sisi lain, Upholder bisa prustasi atau marah ketika seorang gagal memberikan ekspektasi yang sesuai. Ini yang seringkali menjadi bibit pertengkaran dengan orang lain. Nah, bagaimana dengan questioner? Orang dengan tipe ini ibaratnya mau membantu kamu, tapi kamu perlu meyakinkan mereka kalau hal itu memang berguna atau penting. Questioner tidak akan mengikuti instruksi hanya karena berasal dari atasan atau bahkan prosedur selama puluhan tahun. Mereka ingin tahu apa alasan di baliknya, apakah masih relevan dan masuk akal atau tidak. Orang dengan tipe ini seringkali sangat sulit diajak kerjasama. Tapi jika diperlakukan dengan benar, masukan mereka bisa sangat bermanfaat bagi perkembangan organisasi. Questioner selalu berpikir apakah ada cara terbaik melakukan sesuatu. Namun bagi beberapa atasan, mungkin saja hal ini dianggap sebagai pembangkangan atau dianggap bukan tipe orang yang bisa bekerjasama dalam sebuah tim. Ketiga, Obligers dan Rebels Apakah kamu selalu mengutamakan prioritas orang lain? Atau seorang yang bersedia lembur tapi merasa nggak enak kalau mengajukan cuti atau menolak permintaan seorang? Ini adalah tanda kalau kamu adalah seorang Obliger. Orang yang mudah memenuhi ekspektasi dari luar, tapi kesulitan ketika itu berasal dari dalam diri. Tidak aneh, seorang Obliger seringkali kesulitan untuk olahraga rutin, kursus online, atau hal lain yang butuh motivasi internal. Menariknya, Obliger merupakan tipe orang terbanyak di dunia. Hal ini bisa dimaklumi. Bayangkan kalau dunia ini isinya Questioner atau Rebel. Tentunya bisa terjadi kekacauan di mana-mana. Tapi ketika banyak orang yang dengan mudah memenuhi ekspektasi orang lain, maka akan tercipta masyarakat yang lebih teratur. Penulis memberikan tips yang menarik. Karena Obliger sulit memenuhi ekspektasi diri sendiri, maka kamu bisa gunakan ekspektasi dari luar. Misalnya, kamu tinggal sendirian dan sulit sekali merapikan tempat tinggal. Nah, bayangkan kalau akan ada orang lain yang bertamu, atau kamu bisa beneran mengundang orang lain untuk datang. Cara ini akan memberikan kamu ekspektasi dari orang lain, sehingga kamu punya dorongan untuk merapikan rumah. Tipe terakhir adalah Rebels. Orang dengan tipe ini menghargai kebebasan dan memiliki jumlah terkecil dari tiga tipe yang lain. Rebels bukan pemalas karena tidak ingin mengikuti ekspektasi orang lain. Tapi mereka hanya kesal ketika diperintah terus-menerus. Mereka bersedia bekerja keras asalkan itu pilihan mereka sendiri. Di dunia kerja, Rebels akan mengalami berbagai tantangan. Tapi jika kamu memberikan informasi yang cukup, menjelaskan potensi konsekuensi, dan memberikan mereka kebebasan untuk membuat keputusan pribadi, maka kemungkinan besar kamu akan mendapatkan hasil yang cocok. Rebels suka tantangan dan mereka suka sekali membuktikan pandangan orang lain salah. Nah, jadi kamu bisa gunakan hal ini ketika bertemu dengan tipe Rebels. Misalnya, kamu ingin membuat mereka berhenti merokok. Kamu bisa bilang, gak mungkin deh kamu bisa berhenti merokok. Kalimat ini akan membuat seorang Rebels jadi bersemangat dan mungkin saja akan membuktikan kalau kamu salah. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel Youtube Sikutu Buku. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax